Pendekar Aneh Naga Langit Jelita 67. Dan memang, kehebatan mereka bukan di Iwekang, meski juga sudah cukup tinggi dan cukup hebat dibanding pasukan pimpinan mereka. Tetapi, pukulan Hong Yan yang sering mampu menyelinap dan memukul mereka berdua, masih tetap tidak mendatangkan efek apapun, dan tetap saja keduanya terus memukul dan mencecar Hong Yan. Hebat, mereka memang berbeda dengan yang lainnya, desis Hong Yan dalam hati, namun tidak berkecil hati. Karena dengan paham kemampuan dan keistimewaan lawan, kini dia lebih mampu mengerahkan tenaga dan kekuatan untuk mencecar dan mencari tahu kelemahan kedua lawan yang mengerubutinya dengan ketat itu. Apakah kelemahan mereka sama dengan pasukan pimpinannya ataukah masih punya titik lemah yang lain? Awas, teriak Hong Yan memberi peringatan kepada lawannya setelah dua kali dia melangkah menghindar dengan ilmu Tian Liong Pet Pian dan dengan amat cepat memukul balik dalam jurusoh Jiao Kuihun, mencakar mampu sukma gentayangan. Kedua kepalan lengannya membentuk segitiga menajam di ujung telunjuknya dan kemudian mencecar kedua lawannya dengan pukulan-pukulan hebat dari ilmu Temchi Sintong. Dia sudah paham dan mempelajari kelemahan pasukan robot dari Ko Aiji, dan karena itu juga dia paham bahwa untuk memukul lawan seperti itu membutuhkan ilmu toto istimewa. Dan kebetulan, dia menguasai Temchi Sintong yang hebat, selain Kim Kong Chi dari suhunya. Apakah akan bisa memukul dan menyakiti mereka desisnya dan segera mencoba untuk melihat dan memastikan hasilnya? Kedua lawannya terkejut ketika dari jemari dan bentuk segitiga kepalan lengan Hong Yan mengalir dengan cepat menyerang mereka selapis kekuatan yang amat tajam dan membuat tubuh mereka yang terlindung tetap saja merasa kesakitan. Dan mereka mulai kalang kabut ketika Hong Yan selanjutnya mencecar mereka di sambungan-sambungan tulang yang mereka paham merupakan area yang tidak terlindungi dan menjadi titik kelemahan mereka. Tetapi, keduanya tidak kalah aksi dan strategi, karena dengan cepat mereka berdua bekerja sama, menanggulangi pukulan lawan dengan care bergantian. Jika kawan yang diserang, maka kawan yang satunya akan cepat menerjang Hong Yan secara hebat, begitu seterusnya karena Hong Yan memang tidak menyasar kedua lawannya sekaligus. Dia mesti memilih sasaran-sasaran khusus berhubung tidak semua bagian mematikan di tubuh lawan bisa dia serang dan mendatangkan efek. Pada akhirnya, kedua lawannya yang mulai belajar bekerja sama dan ternyata cukup mampu menanggulangi semua serangan berbahaya Hong Yan. Bahkan, beberapa kali, mereka bisa memukul mundur Hong Yan dan secara berbareng balas untuk balik menyerang. Hanya, dengan ilmu langkah ajaibnya, Hong Yan bisa dan mampu menghindar, malah kemudian dengan cepat mencecar kedua lawannya sampai terdesak mundur kembali. Hong Yan kini merasa yakin, bahwa sama saja seperti pasukan robot lainnya, kelemahan kedua pemimpinnya juga berada pada titik sambungan tulang. Dan karena itu, meski lawan sesekali bisa mendesaknya dengan bekerja sama, tetapi tidak merasa gembira. Kelemahan lawan sudah diakantongi dan tinggal mengkondisikan. Mereka dalam keadaan sulit untuk selain membelah diri dan kemudian mengalahkan mereka. Dengan pengetahuan itu, kini makin jelas Hong Yan menguasai Arna, dan karena itu dia pun tidak lagi sepenuhnya terus mengejar kedua lawannya itu. Tetapi masih sempat-sempatnya memberi perhatian atas perkembangan di semua Arna yang lain. Termasuk mengawasi posisi Tio Lian Chu yang sedang mencermati Arna Tarung Kang Xiao Hang melawan Gebers dan terlihat oleh Hong Yan, bahwa Kang Xiao Hang agak terdesak oleh lawan tuanya yang memang hebat. Tapi dengan senang dia juga melihat bahwa Bun Kua Siang tidak berhalangan meski berkali-kali terkena pukulan hebat dari lawannya. Sementara khusus untuk Kang Xiao Hang, dia masih mampu bertahan dengan secara baik meskipun sebetulnya sedikit agak terdesak oleh gempuran-gempuran Gebers. Memang, pertempuran Gebers dan Kang Xiao Hang mulai berat bagi Xiao Hang karena Gebers kelihatannya sudah semakin paham bahwa gadis itu memang masih belum lama berlatih dan terutama sangat kurang atau minim pengalaman tempur. Hanya, karena paham dan yakin bahwa adanya baik Xiao Hang maupun Kua Ji yang terus mengawasi mereka, membuat Hong Yan tetap merasa besar hati meski banyak lawan yang mengepung mereka. Padahal, di pihak Xiao Hang sendiri, meski lebih sering terdesak, tetapi semakin paham dia dengan ilmu geraknya, dan lama-kelamaan dia pun lebih banyak bersandar kepada ilmu mujija tersebut. Tetapi, pada saat itu, Kang Xiao Hang mulai menimbang-nimbang untuk balik menyerang dengan ilmu pukulan andalan yang diajarkan Kua Ji beberapa hari sebelumnya. Dan dia percaya dengan keampuhan ilmu itu. Jangan kaget, gadis misterius dari lembah cemara yang luput dari perhatian kalian itu masih menyimpan potensi yang sulit kita perkirakan, dia masih memiliki ilmu dan pegangan lain yang dirasyat. Kalian harus tetap berhati-hati dengannya, dia tidak selemah yang kalian kira suara itu menyelusup masuk ke telinga butek sengong dan terlihat dia sedikit melengak mendengar apa yang disampaikan kepadanya itu. Dan ketika akhirnya dia memperhatikan gelagat Kang Xiao Hang di lapangan, dia pun manggut-manggut dan paham dengan sendirinya. Meski terdersak, Xiao Hang masih tetap tenang dan terlihat seperti sedang berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang masih belum bisa mereka tebak apa itu. Kelihatannya perkataan yang disampaikan ke butek sengong adalah benar, yakni bahwa Xiao Hang sedang mempersiapkan sesuatu dalam pertempuran itu. Entah apa, atau apa cukup hebat untuk menggempur gebers. Dan memang betul, pada saat itu Kang Xiao Hang mempertimbangkan untuk menyerang lawannya dengan menggunakan ilmu Hian Bun Sem Chiang. Salah satu ilmu untuk menyerang yang amat dasyat dan pernah diperagakan oleh Ko Aiji sewaktu melawan Fo Atai Teng yang hebat mujijat. Tetapi, karena Xiao Hang masih menghiraukan pesan Ko Aiji, maka dia terpaksa menahan diri untuk terus pertahan saja dengan ilmu geraknya yang sulit ditembus oleh gebers. Sesekali dah menyerang balik guna bisa memunahkan serangan gebers dengan ilmu Ciliong Ciu Ho At, ilmu mengekang naga. Dan satu saat, Sai U Hang justru maju ketika gebers yang menggempurnya dengan jurus Kim Ciam Teng Hei, paku emas memantek samudera, yang mengincar titik-titik terbahaya di tubuhnya. Dan majunya secara tiba-tiba, justru mengejutkan gebers yang mengira Xiao Hang menyongsong jurus pukulannya dan punya maksud lain. Gebers yang justru khawatir, mengira ada gerakan aneh dan mujijat lain dari Xiao Hang. Maklum, sudah berkali-kali kejadian di mana Xiao Hang lolos dan menyerang dia balik secara hebat, padahal posisi sebelumnya sudah sangat sulit. Xiao Hang yang maju menyerang menyongsong jurus pukulan lawan menggetarkan gebers. Dia dengan tidak gentar menerobos maju dengan jurus imbu Kim Kong, cahaya emas dibalik kabut. Dia balik menotok baik lengan gebers maupun juga dua titik terbahaya di kepala gebers yang otomatis membuyarkan serangannya ke arahnya dan melangkah maju karena belum mengena gerakan totokan Xiao Hang. Dalam waktu seketika gebers bertindak menghindar, takut efek jurus aneh dan berbahaya yang dilepas Xiao Hang nantinya. HMMM, ternyata dia masih menyimpan banyak gerakan lain yang cukup membuat gebers pusing, gadis itu sungguh misterius, dan sangat menarik kembali terdengar desisan suara di telinga butek sengong yang mengangguk-angguk tanda setuju dengan suara tersebut. Memang benar, Xiao Hang sangat misterius terutama dalam kemampuan dan juga jurus-jurus tambahan yang lebih aneh dan dasyat, tepat waktu dan sasaran yang dipilih secara baik. Siapa yang melatihnya, dan juga bagaimana mereka melatihnya benar-benar pusing butek sengong dan kaumnya memikirkan dan menebak-nebaknya. Padahal, si pengirim suara dari belakang butek sengong, juga sama penasarannya dan memperhatikan care bertarung Xiao Hang secara teliti. Dalam keadaan seperti itu, butek sengong merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di belakangnya, di tempat di mana tokoh yang selalu memisikinya sesuatu berada. Dan tanpa menoleh, dia sudah tahu dan sudah paham apa atau siapa yang datang dan berada di belakangnya. Tidak banyak orang dan tokoh yang mampu berada dan bergerak di belakangnya tanpa dia mampu ketahui, baru akan dia tahu jika melakukan gerakan. Dan tokoh yang datang barusan, dia yakin betul adalah tokoh mucijab yang dikenal dengan nama R.A.J.M.I.D. Singh. Dan tanpa terasa mulut dan bibirnya mengembang seulas senyum. Bahkan dia terlihat mulai menimbang untuk mengeluarkan perintah yang lain setelah kembali melakukan analisa atas medan tempur saat itu. Tetapi, dia semakin gembira karena beberapa menit kemudian, muncul tokoh-tokoh lain di situ, Mohwe Ehud dan Trem Penghek, dan susul-menyusul datanglah tokoh-tokoh utama Butek Sengong. Kini sudah saat yang tepat untuk menangkap orang-orang itu, kekuatan sudah lebih dari memadai meski harus dilakukan secepatnya karena bantuan mereka pasti akan cepat meremes datang, desis Butek Sengong yang kemudian mengambil keputusan cepat. Dia menunggu semua berkumpul di sekitar arna perkelahian pada saat itu, dan kemudian menengok ke belakang dan melihat seorang sesepuh di belakang menganggukan kepalanya. Sebuah tanda persetujuan bahwa serangan yang menentukan sudah boleh dia perintahkan karena semua sudah siap, mereka sudah siap. Tangkap mereka, lakukan secepatnya. Tetapi ingat, tangkap hidup-hidup. Jangan sampai ada yang meloloskan diri. Terdengar seruan Butek Sengong sambil memandang Mohwe Ehud agar turun arna menyerang Tio Lian Chu yang masih berpangku tangan di tengah arna. Dan Mohwe Ehud yang memang masih sangat gatal tangan karena sedang asik-asiknya bertempur melawan Panglima Arcia tapi tiba-tiba dia harus tinggalkan, tidak menunggu lama untuk tampil dan langsung mengincar Tio Lian Chu. Tentu saja di adegan cepat disambut oleh Tio Lian Chu dan segera terjadi pertempuran hebat dan menambah arna menjadi empat arna pertarungan. Dan Mohwe Ehud menjadi kaget kembali, karena kini Tio Lian Chu entah mengapa sudah memiliki kemampuan untuk mengimbanginya dan tidak agi terlihat agak terdesak atau merasa berat lagi melawannya seperti dahulu-dahulu. Serangan-serangan hebat dengan kekuatan Iwakang Mohwe Ehud kini dapatlah dengan baik diladani Tio Lian Chu. Bukan hanya itu, langkah dan gerak bertahan Tio Lian Chu juga sangat hebat dan sering membuat Mohwe Ehud dari pihak menyerang tiba-tiba menjadi pihak yang didesak dan terserang. Hal yang membuatnya menjadi sangat penasaran dan lupa bahwa lawannya adalah seorang gadis dan masih muda pula. Pertarungan keduanya dengan cepat meningkat hebat dan semakin hebat karena baik Mohwe Ehud maupun Tio Lian Chu bertempur sengit untuk menyerang dan menaklukkan lawan. Dan untuk itu, mereka harus bertarung dengan atau dalam kemampuan puncak dan mengerahkan Iwakang ketataran yang tinggi. Tio Lian Chu jelas sadar bahwa lawan-lawan yang mengepung adalah lawan-lawan berat, dan dia yakin bahwa Ko Aiji berada di sekitar arna tersebut. Oleh karena itu, dia merasa bebas dan percaya diri untuk melakukan perlawanan ketat dan membuat Mohwe Ehud merasa penasaran. Bagi Mohwe Ehud sendiri, entah mengapa dia merasa semakin tua dan semakin banyak tokoh yang mampu mengimbanginya. Dan karena itu, dia bertekad untuk mengalahkan lawan dan memulihkan kepercayaan atas kemampuannya dan juga kepercayaannya atas dirinya sendiri. Wajar jika dia kemudian bertarung secara serius dan mengincar kemenangan atas Tio Lian Chu yang dia tahu adalah salah satu tulang punggung lawan yang menyerang markas mereka pada hari itu. Saat itu, baik Kang Xiao Hang yang melawan Gebers dan sedikit terdesak, Bun Kua Xiang yang berkelahi santai melawan Pek Bin Hoesho dan barisan Pek Lian Pei, Hong Yan yang mendesak. Kedua panglima pasukan robot, dan juga Tio Lian Chu yang melawan Mohwe Ehud, berarti bahwa mereka semua, keempat anak muda itu sudah terlibat pertarungan hebat. Meski Arna Xiao Hang adalah yang paling lemah, tetapi dia tidak akan kalah dalam waktu singkat, bahkan sesekali dia masih mampu mendesak mundur Gebers. Tetapi, keadaan seperti itu jelas tidak akan berlangsung sangat lama karena pengalaman seorang Gebers yang memang jauh lebih banyak dan sangat luas. Selain itu, Gebers masih merasa penasaran dengan jurus dan gerakan-gerakan Xiao Hang yang jelas berasal dari perguruan mereka, perguruan anak murid Pat Bin Lin Long. Kepenasarannya itu membuatnya terus memancing Xiao Hang bergerak dan menyerang. Butek Sungong pada sisi lain paham, bahwa mereka harus bergerak cepat dan karena itu, dia akhirnya berbalik memandang dua tokoh mujijat yang berada atau tepatnya berdiri di belakangnya. Jelas dia bermaksud meminta pertimbangan kedua orang itu agar musuh, keempat anak muda itu dapat dijinakan secepatnya karena mengingat markas sudah kesusupan musuh. Bahkan, pintu gerbang konon sudah hancur dan musuh akan mulai memasuki markas meski masih tetap tertahan oleh beberapa jebakan alam yang mereka buat, dan juga banyaknya anak buah mereka yang terus bertahan. Terlihat Butek Sungong berpaling ke belakang dan tidak lama kemudian mereka terlibat dalam percakapan yang cukup serius, dan Butek Sungong mengangguk-angguk. Keputusan sudah mereka ambil, dan kelihatannya ada strategi lain yang akan mereka lakukan, jelas akan melibatkan tokoh-tokoh utama di pihak mereka. Dan apa gerangan yang akan mereka lakukan sehingga terlihat mereka sangat serius? Tetapi, pada saat mereka bercakap-cakap serius itu, sesuatu di Arna pertarungan terjadi dan merubah situasi dan kondisi pertempuran di Arna. Apa gerangan yang terjadi pada saat itu? Adalah Ko Aiji yang turun ke Arna setelah menugaskan Sialan In melakukan tugas yang lain melihat Arna yang semakin berbahaya dengan datangnya lawan-lawan hebat. Tokoh-tokoh utama Butek Sungong, dan terutama setelah Ko Aiji melihat kedua tokoh mujijat yang telah sama berdiri di belakang Butek Sungong sudah akan terlibat. Sadarlah Ko Aiji bahwa pertarungan Pamungkas akan segera berlangsung, dan karena itu dia segera menugaskan Sialan In guna melakukan persiapan. Tetapi, dia sendiri sudah memutuskan turun tangan tepat ketika Butek Sungong bercakap-cakap dengan kedua manusia mujijat. Di belakangnya, Ko Aiji merasa dia harus segera turun dan membantu kawan-kawannya untuk bertahan dari gempuran pihak lawan yang bakalan hebat. Ko Aiji memilih saat itu, karena konsentrasi kedua tokoh mujijat itu terganggung oleh percakapan mereka dengan Butek Sungong. Waktu itulah dia kemudian berkeluat memasuki Arna dan langsung menyerang Gebers dengan serangan yang hebat. Serangannya yang penuh kekuatan Iwakang membuat Gebers merasa kaget dan karenanya mampu mengundurkan tokoh itu yang menghindar lompat ke belakang. Saat itu, Ko Aiji kemudian langsung menyerang Mohwe Ehud yang juga samat kaget dan mundurkan diri berdekatan dengan posisi mundurnya Gebers dan keduanya segera bersiap melakukan perlawanan lebih jauh. Mundurnya mereka kelihatannya memang disengaja oleh Ko Aiji, karena dia tidak mengejar keduanya, sebaliknya dia segera memilih berdiri sejajar di antara keempat kawannya dan kemudian dia pun segera berkata, Sahabat-sahabat, kita sedang menghadapi semua tokoh utama Butek Seng Pei yang sudah mundur masuk ke kandang mereka sendiri. Hong Sute, berdiri di sisi kanan, Tio Chiang Bu Jin engkau berdiri di sisi sebelah kiriku. Bun Kua Siang, engkau berjaga di belakang, pukul sekuatnya siapapun yang mendekat, dan jangan takut menggunakan ilmu ajaranku. Hong Mui, engkau berdiri di sisi ku, kita akan bekerja dan melawan semua musuh secara bersama dan jangan berdiri terlampau jauh dari arena kita bekerja sama melawan mereka. Selepas perkataan Ko Aiji, Hong Yan, Tio Lian Chu, Bun Kua Siang dan si nakal Kang Siaohang segera menempati posisi yang dimaksud. Bahkan Siaohang yang biasanya nakal, kali ini sudah maklum, bahwa kakaknya sedang bekerja dan jelas nampak sangat serius. Tidak seperti biasanya kakaknya seserius itu, dan jika sudah dalam keadaan serius, maka dia pun agak sedikit waz-waz untuk ermain-main. Karena itu, dengan tidak ragu dia berdiri berdampingan di sisi kakaknya itu, dan saat itu dia mendengar suara Ko Aiji yang dibisikkan kepadanya dengan ilmu menyampaikan suara yang hanya dia yang paham. Jika memang harus, jangan takut melepas ilmu-ilmu ajaran To Ako, kita berhadapan dengan musuh-musuh hebat. Baik To Ako. Sementara itu, melihat munculnya Ko Aiji, Rajmit Singh sudah langsung paham bahwa lawan berat mereka sudah munculkan dirinya. Dan dia pun tertawa terkekeh-kekeh dan kemudian berkata, Ho ho ho, ternyata andalan lawan-lawan kita hanyalah anak semuda ini, tidak akan sulit kita menaklukan mereka semua, suaranya terdengar seperti seekor kucing kejepit, nyelekit dan tidak enak di kuping. Memang tidak sulit, dan saking mudahnya, engkau terbirit-birit dari pintu gerbang sana, ha 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 ha, ilmu sihir dan jebakan sihirmu tidak akan mempain orang tua. Dan engkau Butek Sengong, sudah waktunya engkau menghentikan perbuatan laknatmu dan kemudian mempertanggungjawabkannya di hadapan seluruh pendekar Tionggoan. Korbanmu sudah terlampau banyak, maaf jika kami harus turun tangan kejam atas dirimu nantinya. Hahaha, sungguh berisi, sungguh berisi, terdengar pujian Butek Sengong, tokoh yang berada di balik semua kekiseruhan, teror, pembunuhan serta juga pertikaian berdarah di daratan Tionggoan selama beberapa saat belakangan ini. Dia tidak terdengar takut, tetapi penuh percaya diri dengan apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia kerjakan nanti. Kelihatannya, keberadaan dua tokoh yang berdiri di belakangnya membuatnya menjadi percaya diri dan karena itu dia tidak terlihat sanksi ataupun takut dengan semua yang terjadi. Jika dapat menangkap mereka berlima, selesailah pertarungan melawan mereka yang puangah menyebut pemela keadilan. Serang mereka, perintahnya sambil menggerakkan tangan sebagai tanda agar serangan segera dilakukan pada saat itu juga. Genderang perang sudah ditabuh. Mohwe Ehud dan Sembo Anyocu menyerang dari kanan, Gebers dan Jamuha menyerang dari kiri, Liu Kongjie dan Tiangpek, Pai Chukileng Sinciang, Raksasa Telapak Tangan Sakti, Mahyong Seng, kalian menyerang dari belakang, Tinggalkan saja untuk bagian depannya karena akan ada yang akan menanganinya secara khusus, terdengar komando tambahan dari Seng Pemimoin Butek Sengong yang mengatur orang-orangnya. Secara cepat dan tepat dia membagi tugas dan percaya bahwa misi mereka akan berhasil. Benarkah? Entah. Dan seperti yang sudah dikomandokan tadi, nama-nama yang disebutkan segera mengambil posisi, dan hanya dalam hitungan detik, serangan mereka pun segera dimulai. Ko Eiji paham, bahwa posisi mereka sangat berbahaya, tetapi dengan mereka. Bertarung saling membelakangi, membuat pertahanan mereka menjadi lebih kokoh dan kemungkinan dikeroyok secara massal terhitung sulit. Tetapi, Ko Eiji juga paham, bahwa pertarungan seperti itu tidak akan bertahan lama, dan adalah dia yang harus bertanggung jawab atas pertahanan mereka pada saat itu. Berpikir demikian, maka dia pun kemudian menggereng dalam nada marah dan kemudian berteriak dalam kekuatan yang amat hebat. Arrchuk! HMMM, serang dan segera lumpuhkan, dia memanggil bantuan, terdengar teriakan Butek Sengong yang cukup sadar dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Ko Eiji dengan teriakan kerasnya barusan. Dan benar saja, meskipun sisi paling bahaya adalah bagian belakang yang dijaga oleh Ko Eiji, tetapi Ko Eiji sudah memperkirakan bahwa Ko Eiji tidak akan mudah ditembus. Beberapa kali dia berbenturan dengan tidak taku melawan Liu Kong Jie dan bertarung gagah dengan gagah berani. Kekebalanlah yang kemudian membuatnya mampu bertahan meski berkali-kali dia kena terpukul Liu Kong Jie yang kemudian sadar bahwa tidak ada gunanya melawan kuas yang dengan tenaga luar. Meski tenaga luarnya sendiri amat hebat, tetapi dia sadar, belum cukup hebat untuk menghadapi si pemuda yang memiliki kekuatan guakang mujijat. Benturan mereka sampai dua kali, membuatnya terlempar ke belakang karena kalah kuat kekuatan guakangnya. Begitupun dengan terjangan Mah Yong Seng, meskipun beberapa kali masuk ke sasaran, tetapi tidak mampu mengapa-apakan Bun Kua Siang yang memang mujijat itu. Sementara pada bagian kanan yang dijaga oleh Hong, Yan, mendatangi dan juga menyerangnya secara kebetulan adalah musuh perguruannya, Moh Weehut yang maju bersama istrinya Sembo Aniocu. Tetapi, meski gabungan mereka berbahaya, Hong Yang yang berdiri bersisian dengan Siao Hang dan Kuas yang meladeni mereka dengan tenang dan hati-hati. Posisinya membuat Moh Weehut dan juga Sembo Aniocu tidak bisa mencecarnya habis-habisan, dan karena itu, justru adalah Moh Weehut yang lebih sering melawan dan menyerang Hong Yan dengan ilmu-ilmu andalannya yang menyeramkan. Hanya, sehebat apapun Moh Weehut, tetap saja semua ilmu hebatnya sudah dikenal oleh Hong Yan yang memang dilatih oleh suhunya secara khusus menghadapi musuh mengerikan seperti Moh Weehut ini. Dan lagi, tambahan ilmu pengajaran Kuai Ji, membuatnya menanjak semakin tinggi hingga tidak lagi merasa takut dan khawatir dengan seorang seperti Moh Weehut. Hingga sisi kanan untuk sementara dapat dipertahankan, apalagi Siao Hang sesekali datang memberi dia bantuan. Di sisi kiri ada Tio Lian Chu yang kini bisa berhadapan dengan Gebers dan Jamuha hingga hitung-hitungannya akan bisa mendesak lawan. Tetapi, pada akhirnya siapa yang menonton pertempuran sadar, bahwa Kera yang dipilih Kuai Ji dengan kuas yang pada pertahanan pintu belakang, memang sangat hebat. Kuas yang benar-benar menjadi palang pintu belakang yang maha kuat, susah dipukul jatuh, meski untuk itu Kuai Ji harus membagi waktu dan perhatian untuk meninjau keadaannya. Beda dengan Hong Yan dan Lian Chu yang memang lebih bisa dipercayainya. Pada kasus Tio Lian Chu, karena Jamuha tidak bisa selalu menyerang, membuat Gebers yang selalu ambil inisiatif, tetapi jelas susah mengeroyuknya karena di sisi itu, juga ada Kuai Ji yang selalu siaga. Rajmit Singlociampoe, sudah saatnya. Perkataan Butek Singong diiringi dengan majunya dia ke Arna dan langsung menyerang posisi Kuai Ji dan Xiao Hong. Sementara saat dia maju ke Arna, tokoh yang disebut Rajmit Sing sudah meloncat ke belakang dan kemudian dalam posisi ini. Dia mulai berkemak kemik. Jelas apa yang akan diakukan Rajmit Sing sementara Butek Singong kelihatannya sudah memutuskan untuk segera turun tangan, waktu semakin sempit. Serangan Butek Singong mengarah ke Kuai Ji, tetapi Kuai Ji sadar bukan tokoh ini yang mesti diawas padai. Meski demikian, Kuai Ji kaget juga karena Butek Sing malah turun tangan sendiri dan dengan mudah dia menangkis serangan itu. Butek Singong memang terasa cukup hebat, masih sedikit lebih hebat dibanding tokoh sekelas Mohwe Ehud dan Liu Kong Jie, tetapi jelas masih belum mampu menggetarkan Kuai Ji. Yang dikhawatirkan Kuai Ji bukanlah Butek Senging yang baginya tidaklah terlalu membahayakan. Justru adalah Rajmit Sing yang entah berada di sisi mana sekarang dan tokoh satunya lagi yang belum dapat dilihat oleh Kuai Ji secara lebih jelas. Kedua tokoh itulah yang mendatangkan rasa was-was bagi Kuai Ji, karena dia paham dan yakin, mereka berdualah tokoh paling hebat di pihak lawan saat ini. Serangan-serangan Butek Singong dengan mudah ditepis dan dialihkan oleh Kuai Ji, tetapi dia kaget karena jurus serangan dan kekuatan iwakangnya, jaris sama kuat dengan Xiao Hong. Hanya saja, masih lebih terlatih dan lebih lancar dalam. Mengalirkan serangan demi serangan yang juga segera jelas. Adalah aliran perguruan Pat Bin Lin Long. HMMM, jelas mereka semua, Gebers, Foa Tai Teng, Perkut Lojin berasal dari perguruan yang sama desis Kuai Ji. Berpikiran begitu, Kuai Ji menjadi lebih tenang. Bukan apa-apa, dia memiliki pengetahuan dan bahkan menguasai secara jelas dan dalam hasanah ilmu silat Pat Bin Lin Long tersebut, malah dalam banyak hal lebih luas dan lebih detail dibanding semua anak murid perguruan tersebut. Tetapi hal yang membuatnya merasa aneh dan heran adalah, mengapa anak-anak murid tokoh mujijat 200 tahun silam itu justru nyaris semua ada di jalan yang tersesat. Hanya Perkut Lojin dan cucu luarnya yang dia tahu berada di jalan yang sebaliknya. Tetapi, tetap saja dunia persilatan tidak memahami mengapa Perkut Lojin sedemikian kejahnya dan mengaduk-aduk rimba persilatan. Kini, setelah Perkut Lojin, 20 atau 30 tahun kemudian, anak murid keturunan Pat Bin Lin Long yang lainnya, turut membawa bencana bagi rimba persilatan. Bencana karena sudah amat banyak korban, sudah ratusan atau bahkan ribuan nyawa melayang secara sia-sia karena ambisi mereka. Diam-diam Kuai Ji menyesalkan kenyataan itu. Dia merasa sayang dengan bakat istimewa dan kemampuan Pat Bin Lin Long yang luar biasa dilanjutkan oleh anak dan cucu muridnya yang berjalan di jalan sesat. Syukur dia melatih sekalian terus menjaga. Kang Xiao Hong, turunan Tunggal Perkut Lojin, penjahat besar masa lalu yang ternyata adalah korban dari suhunya sendiri. Menjadi boneka kejahatan gurunya dengan care keji. Maka dengan pengetahuan itu, Kuai Ji terus mampu menghalau dan melawan semua serangan Butek Sengong dan bahkan sesekali dia mengembalikan serangannya dan membuat tokoh itu terlontar ke belakang dengan hebatnya. Sesekali dia membiarkan Xiao Hong yang menangkis dan menghalau serangan Butek Sengong, untuk memberi pengalaman dan juga pengetahuan lain bagi gadis adik angkatnya itu. Pengak tarung mereka meningkat lebih berbahaya, tiba-tiba yang dikhawatirkan oleh Kuai Ji sejak awal muncul juga pada akhirnya. Hahaha, menyerahlah kalian anak-anak muda yang hebat. Kalian sudah amat kelelahan, lebih baik kalian segera mengasuh. Jelas, itulah serbuan sihir Rajmit Singh yang amat berbahaya, dan dia harus segera menghadapinya. Dia sendiri dan kuas yang masih bisa mengatasi, tetapi dia sadar bisa berbahaya bagi kawan-kawannya yang lain, Hong Yan dan Tio Lian Chu serta juga adiknya Kang Xiao Hong. Mau tidak mau dia pun mengerahkan kekuatan sihirnya dan balas membentak. Terus bertarung, biarkan siluman busuk asal Tiantok itu ngoceh tidak keruan, jaga konsentrasi masing-masing. Bentakan mujijat Kuai Ji memang bermanfaat, meski sempat membuat kawan-kawannya agak tersentak oleh kekuatan mujijat Rajmit Singh tadinya. Sementara Kuai Ji menyerahkan agar Xiao Hong melawan Butek Sengong, yang dia tahu meski berat tetapi rada lumayan untuk bertahan beberapa lama dari serangannya. Apa boleh buat, pilihan Kuai Ji pada saat itu sudah sangat terbatas. Hahaha, ular besar ini akan segera menelan kalian semua, luar biasa, ada banyak orang yang tertegun menyaksikan di udara ada seekor ular besar atau malah ular raksasa yang sudah terbentuk dan meliuk-liuk ingin menerkam kelima anak muda yang sedang sibuk bertempur melawan musuh-musuh mereka. Tetapi, semua, yakni Hong, Yan, Tio Lian Chu dan Xiao Hong sudah membulatkan tekat dan mengerahkan kekuatan batinnya. Sementara khusus Kang Xiao Hong, karena berada dekat Kuai Ji, dia pun bisa menerima serangan sihir itu atas sedikit bantuan kakaknya. Tetapi, jelas pertarungan dan serangan sihir atas mereka mendatangkan pengaruh yang sungguh tidak kecil. HMMM, Ulmana menang melawan burung raksasa? Lawan Kuai Ji sambil mengerahkan lengannya dan menunjuk ke atas, dan sebentar saja di angkasa jadi sebuah arna tarung mujijat, antara Ratshmit Singh melawan Kuai Ji. Memang rada untung bagi Kuai Ji yang memiliki kekuatan batin dan kekuatan mujijat berdasarkan kejadian istimewa atas dirinya. Lebih dari itu, sejak mengetahui melawan musuh yang berbekal sihir, dia mulai mendalami bagian kitab mengenai sihir yang sudah diatanamkan di kepalanya sejak masa kecilnya. Khusus melawan ilmu sihir, ilmu hitam dan juga ilmu batin lainnya. Ularku lebih besar dan akan memakan burungmu terdengar. Bentakan mujijat Ratshmit Singh yang membuat banyak orang kembali merasa seram karena ular besar itu tiba-tiba lebih membesar. Burung raksasa ku tidak akan takut orang tua. Pada saat tarung mujijat itu berlangsung, nampak tokoh mujijat yang satu lagi mulai berjalan agak maju memasuki ruang yang cukup untuk dia melakukan serangan. Dia mengincar posisi Ko Aiji dan juga Xiao Hong, dan dia menunggu serangan sihir Ratshmit Singh yang lebih hebat untuk membuat Ko Aiji lebih sibuk agar dia mampu menyudutkan anak muda itu dan meraih kemenangan. Dengan lebih cepat, dia tahu, jika Ko Aiji roboh, maka anak muda lainnya akan mudah ditaklukan dengan sihir mujijat dari Ratshmit Singh. Awas hujan api akan membakar kalian semua, kembali Ratshmit Singh membentak dengan suara penuh wibawa. A-ch-ch, hujan es akan menawarkannya, dalam ilmu sihir, Ko Aiji memang hanya menguasai pertahanan atas ilmu sihir, dan jarang atau kurang mau berlatih dengan menyerang lawan menggunakan ilmu sihir model seperti Ratshmit Singh pada saat itu. Tetapi, itu sudah cukup baginya untuk melindungi diri dan melindungi teman-teman yang lain yang sedang bertempur. Api akan semakin membesar, api akan membakar kalian semua, sambaran api itu, benar-benar membesar dan menyerang Ko Aiji dan kawan-kawannya. Tapi pada saat itu, Ko Aiji sendiri sudah berkonsentrasi penuh menghadapi ilmu sihir lawan. Karenanya dia pun membalas. H-M-M-M-M-M, api hanya akan melehkan es yang dingin membeku, tetapi tidak akan banyak berarti melawan air yang adalah lawannya. Saat tarung sihir mujijat itu berlangsung semakin memuncak, adalah saat yang juga dipilih oleh Butek Sengong dan belakangan bergabung si manusia mujijat satu lagi yang langsung menyerang posisi Ko Aiji saat itu. Untungnya, meski sedang dalam tarung sihir, Ko Aiji masih sempat melihat serangan hebat yang sedang saat itu mengarah ke posisinya. Dan dia kaget serta terkesiap, karena pada saat itu dia harus menahan arus sihir lawan yang maha hebat. Itu berarti dalam seketika, dia harus membagi perhatian, dan mau tidak mau dia mesti menanggulangi terlebih dahulu serangan lawan kearahnya. Tapi mulutnya masih sempat berteriak dalam bahasa yang tidak dikenal oleh siapapun pada saat itu. Entah suara apakah itu kelihatannya hanya seorang Ko Aiji dan pihak tertentu yang paham dan tahu arti dan makna suara aneh Ko Aiji itu. Dengan cepat Ko Aiji menahan serangan lawan meski posisinya agak sulit. Tapi dia enggan berkelit, karena agak bahaya dengan posisi kawan-kawannya yang lain. Karena itu, dengan cepat dia mengerahkan kekuatan Iwakang gabungan guna menahan serangan cepat dan membahayakan dari lawannya. Dan kini, baru dapat dia melihat jelas, kakek yang sudah amat tua, mungkin setua suhunya yang sedang datang dan menyerangnya. Dia sadar bahaya, dan karena itu menahan dengan jurus istimewa. Dari ilmu Buddha, amat jarang atau bahkan belum pernah dia sendiri keluarkan dan kerahkan sebelumnya. Dia lupa dengan janjinya, karena hanya ingat jurus pertahanan Tai Lokim Kong Chiang dengan ilmu tubuh bersepuh pangmas yang tahan bakar dan tahan racun. Duk! 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 Tanda petik! Terjadi benturan sampai tiga kali, tetapi Ko Aiji mundur selangkah sementara lawan yang menyerangnya terlihat kaget karena tidak mampu memukul Ko Aiji secara telak dalam serangannya tadi. Bahkan, meski mundur selangkah, Ko Aiji kemudian menggunakan ilmu lain, yang dia namai ilmu Ciliong Ciuhoat, ilmu mengekang naga, dengan rumus yang dia buat sendiri menyempurnakan ilmu itu. Sebanyak tiga kali dan menyerang lawan dengan mengarah lengan, pundak dan juga dada kiri lawan sambil tubuhnya doyong ke belakang dan berayun dengan satu kakinya guna menjangkau posisi yang pas dan selanjutnya menyerang lawan. Icah, luar biasa! Lawannya terkejut dengan serangan balik Ko Aiji, karena mampu mendesaknya dan mau tidak mau dia mundur setengah langkah. Memberi ruang dan waktu yang baik bagi Ko Aiji memperbaiki posisi dan kemudian, mereka kini berhadapan dalam posisi bebas, dan setara tanpa ada yang dirugikan. Sementara itu, teriakan khas dan aneh Ko Aiji sudah berbuah baik, karena puluhan kera tiba-tiba melacak posisi Rajmit Singh dan langsung melempari tokoh itu dengan buah-buahan dan juga bebatuan. Dalam posisi yang sedang mengerahkan tenaga mujijat, jelas kerepotan besar bagi Rajmit Singh guna menahan gangguan yang sebenarnya kecil itu. Tetapi, gangguan kecil itu sudah menyelamatkan dan bermakna besar bagi Ko Aiji dan kawan-kawannya yang sedang bertempur seru. Ilmu sihir kembali lenyap, dan mereka kini bertarung habis-habisan untuk bisa menang. Kembali terjadi saling serang antara Ko Aiji dan lawannya yang sudah hamat rentah tapi mampu menggedor ilmu iwakangnya secara hebat. Sesungguhnya dia merasa tidak kalah terlampau jauh, hanya tipis saja, adalah terutama kekhasan iwakangnya yang membuat dia mampu bertahan. Sekaligus juga membuatnya tidak amat berat menahan semua serangan lawannya yang maha hebat itu. Keuntungan baginya, karena serangan Rajmit Singh yang membuatnya salah posisi kini agak terhenti gara-gara serangan para monyet. Orang tua itu marah-marah tetapi sulit menyerang pasukan monyet yang berdiri agak jauh di atas pohon. Dan terlampau lucu jika dia menyerang pohon gara-gara mau mengusir monyet. Karena itu, dia pun bergegas guna mencari tempat yang lebih strategi untuk membantu kawan-kawannya. Tapi, apalacur, dia kesulitan karena banyak lokasi yang sedang terbakar membara, hingga hanya hutan tadi lokasi yang tepat. Sementara itu, Ko Aiji sudah bisa memperbaiki posisinya meskipun masih tetap dalam posisi terserang lawan dan dia berusaha menetralisasinya. Sama dengan adiknya Xiaohang yang juga terus-menerus didesak Butek Sengong dan anehnya, mereka bertarung dalam ilmu yang sama dan jurus-jurus yang sama. Hanya, kematangan, pengalaman dan juga latihan Butek Sengong menang jauh, sementara Iwakang mereka justru terlihat setanding. Keunggulan Xiaohang ada pada khasanah jurus dan variasi jurusnya yang jauh lebih tajam, jauh lebih banyak dan jauh lebih bervariasi. Karena itu, tetap saja poesis Xiaohang terdesak, namun keunggulannya dalam ilmu gerak mujijat membuat dia mampu menghindar semua kesulitan yang didatangkan lawannya. Dan ini membuatnya merasa senang dan mulai merasa percaya diri guna menghindari serangan lawan. Bahkan pada akhirnya, dia jadi senang mengelak dan menghindar dengan ilmu yang sama hingga beberapa puluh jurus lamanya. Semua arna kini menjadi agak terdesak, terutama kuas yang yang kini tinggal mengandalkan kekebalannya saja dan sudah menjadi bulan-bulanan kedua lawan yang terus mencecar dan menyerangnya. Meskipun demikian bun kuas yang tidak mengeluh, tetapi menjadi marah sedikit demi sedikit bahkan emosinya sudah makin meninggi. Apalagi karena saat itu baik Xiaohang maupun Kuaiji yang biasanya menahan emosinya dan biasanya menyabarkannya, juga sedang sibuk meladeni lawan masing-masing. Akibatnya, lama-kelamaan bun kuas yang yang sudah agak emosional mulai agak terpancing menjauh dari posisinya oleh kedua lawannya dan mulai meninggalkan celah yang berbahaya bagi kawan-kawannya. Untunglah meski dogol, tetapi rasa setia kawan dan loyalitas kuas yang terhitung luar biasa, dan dia dapat menyadari posisi dan tugasnya. Karena itu, dia masih sesekali berpindah lagi ke posisi pada awalnya, mengawal celah belakang pertahanan mereka. Pada saat posisi Kuaiji semakin membaik, tiba-tiba kembali terdengar seruan dan juga suara mujijat dari Radzmit Singh. Wahai ular raksasa, terkam dan telan mereka. Seruan yang amat aneh dan mujijat ini benar-benar tepat pada saatnya dan mampu mengguncang situasi pertempuran. Kuaiji. Mau tidak mau harus mengerahkan lagi kekuatan mujijatnya dan memunahkannya sambil membentak keras. Naga raksasa akan mengejar kemanapun engkau pergi, bentakan sihir Kuaiji memang mampu menandingi kemampuan sihir Radzmit Singh dan bahkan untuk sesaat mengembalikan semangat kawan-kawannya dan mengukul. Tapi, bayarannya cukup mahal bagi Kuaiji, karena tiba-tiba lawan mujijatnya sudah mencecar dia kembali dengan hebatnya. Posisi baik yang secara susah payah diraih oleh Kuaiji, kembali menguap dan dia kembali terperosok dalam kondisi yang sangat buruk dan berbahaya, bahkan sebuah sentilan ringan lawan sempat mengenai pundaknya dan dia merasa cukup terganggu meski luka itu ringan saja. Dan repot, dia tidak dapat segera mengobati dirinya dan masih harus melakukan perlawanan atas serangan lawannya yang bergelombang datang menyerbunya. Kemana para pasukan monyet? Ternyata dalam kebingungannya, Radzmit Singh pada akhirnya menemukan akal juga. Dia menyuruh anak buah butek sengong, utusan pencabut nyawa yang tidak ikut bertarung untuk bekerja mengusir dan juga melawan para monyet yang bersembunyi di petohonan di samping arna. Dengan menemukan Ker yang tepat itulah akhirnya Radzmit Singh kembali mampu untuk menyerang lawan-lawannya dengan ilmu sihir dan membuat kondisi Kuaiji kembali menjadi amat berbahaya. Meskipun demikian, untuk beberapa saat lamanya, dia belum bisa lagi menyerang balik, karena pengaruh dan wibawa Kuaiji barusan cukup menyentak dan beraroma sihir yang amat sangat kuatnya. Maka beberapa saat lamanya, Radzmit Singh masih terdiam, karena memang secara otomatis membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengembalikan semangatnya. Sekaligus dia pun menjadi sadar bahwa sesungguhnya di puncak kemampuan Kuaiji lawannya itu, bahkan mampu menggedornya dan mampu menindih kekuatan sihirnya. Hal yang sesungguhnya membuatnya tersentak dan agak kaget. Dia tidak menyangka jika kekuatan sihir dan wibawa serta pengaruh suara mujijat Kuaiji bahkan mampu mengimbanginya dan mampu menawarkan serangannya. Berpikir demikian, Radzmit Singh mulai menjadi lebih berhati-hati dan mempersiapkan semua serangannya secara lebih baik. Radzmit Singh bersikap lebih positif dan optimis karena memang dia menyiapkan serangan-serangan selanjutnya dalam kerjasama dengan tokoh lain. Aspek inilah yang meski dia sempat sangat kaget dan kagum dengan kehebatan Kuaiji, tetapi tetap saja optimis dan percaya bahwa apa yang akan mereka lakukan pasti berhasil. Kembali ke arna pertarungan, bukan hanya Kuaiji seorang sesungguhnya yang sedang dalam kerepotan menghadapi dua lawannya di jenis pertarungan yang berbeda. Tio Lian Chu dan Hong Yan juga menghadapi hal yang sama, sementara Xiao Hang sudah akrab dengan keterdesakan meskipun lawan yang lebih ampuh di saat-saat menentukan, justru sering kehilangan kesempatan. Kelihatannya Xiao Hang membekal banyak sekali jurus yang amat ampuh dan mampu memukul Butek Sungong balik dan membuyarkan semua skenario serangan mutlaknya untuk meraih kemenangan. Jurus-jurus yang diandalkan dan menjadi jurus simpanan Xiao Hang benar-benar ampuh dan juga mujarab dalam menjaga dirinya untuk tidak sampai kalah secara telak. Apalagi, Xiao Hang merasa amat bersemangat bertarung bersebelahan dengan kakak angkatnya yang dia lihat bertarung habis-habisan untuk mereka semua. Hong Yan untungnya sudah menjejeri kemampuan Muwe Ehud, meskipun ada Sembo An Yo Chu yang membantu kakek itu, tetapi dengan arna terbatas bagi upaya pengeroyokan, otomatis menguntungkan posisi Hong Yan. Karena itu, dia dapatlah bertahan dengan baik meskipun juga tetap saja agak sulit untuk mengalahkan kedua lawan yang bergantian menyerangnya secara hebat. Terutama adalah Muwe Ehud yang terus mencecarnya dengan segenap amarah dan kebenciannya, dan Sembo An Yo Chu yang menjagakan pertahanan bagi aspek serang Muwe Ehud. Karena itu, Hong Yan juga tidak beroleh progres memadai meski sesekali mendesak mundur Muwe Ehud. Hanya sesekali dia kehilangan waktu sepersekian detik ketika mesti melawan hentakan sihir yang dilontarkan oleh Rajmit Singh, seperti yang baru saja terakhir. Tetapi, dengan cepat dia bisa mengatasi keripuhannya dan kembali melakukan perlawanan hebat. Situasi yang sama belaka, dialami oleh Tio Lian Chu yang bertarung melawan Gebers dan dibantu oleh Jamu Ha. Tio Lian Chu mampu mengimbangi serangan Gebers, tetapi sulit guna menembus pertahanan lawan yang digalang bersama dengan Jamu Ha. Apalagi, Jamu Ha khusus membantu penyerangan jika kondisi Gebers jadi tidak menguntungkan. Dan akibatnya, Tio Lian Chu sering didesak tetapi sulit untuk terjerumus dalam keadaan menyulitkan karena sesungguhnya dia mampu menjaga dirinya dengan baik. Seperti Hong Yan, dia juga sesekali tergenggu dan kehilangan kewaspadaan dalam sepersekian detik akibat serangan sihir pihak lawan. Setelah serangan sihir, kembali dia seperti juga Hong Yan, harus berjuang keras kembali menutupi kelemahan yang muncul dan mestilah berusaha sekeras mungkin. Untuk menyeimbangkan posisi melawan serangan kedua lawannya. Posisi Ko Aiji pada saat itu, kembali sulit, meskipun dia masih mampu bergerak dengan ilmu Tian Liong Pe Pian, sebagaimana Xiao Hang yang tinggal mampu mengandalkan ilmu gerak langkah mujijat tersebut. Tetapi, Ko Aiji melakukannya dengan penuh perhitungan, tidak akan mencari jalan aman dan jalan mundur, tapi juga mengintai jalan untuk balik menyudutkan lawan. Tetapi, dalam kagetnya, dia menemukan kenyataan sulit melakukannya terhadap kakek tua lawannya yang maha hebat ini. Kemampuan kakek ini menurut timbangannya, bahkan masih sedikit melebih kehebatan dan kesaktian Voa Tai Teng yang dilawannya beberapa waktu yang telah lewat. Untung saja dia pun sudah berlatih lebih keras dan memperlakukan latihannya akhir-akhir ini untuk terus meningkatkan iwa ekang dan juga kekuatan batinnya. Dengan kare itu, dia merasa tidak harus kewalahan dan apalagi kalah dan tidak harus tenggelam dalam jebakan lawan semisal Voa Tai Teng yang membuat dia mesti melawan dengan segala keterpaksaan. Tidak, Koai Ji justru terus dan terus mengintai kesempatan guna menyerang baik lawan, meski saat itu, dia sedang dalam desakan hebat lawannya. Posisi mereka menjadi semakin rawan dan berbahaya karena kuas yang sudah hamat sering terpancing jauh meninggalkan lubang di belakang pertarungan lainnya. Meskipun kuas yang masih akan mampu untuk balik menutupnya dengan cepat, tetapi yang jelas, dia sedang emosional dan akan sangat sulit mengontrol emosinya. Terlebih karena para pengontrol emosinya juga sedang berjebaku dan bertarung dengan tingkat konsentrasi yang amat tinggi dan tidak boleh banyak terganggu. Bahkan Kang Xiao Hang dan Koai Ji pada saat itu sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik, sedang didesak lawan masing-masing. Kondisi seperti ini jelas amat berbahaya dan tidak menguntungkan kelima anak muda yang sedang dalam konsentrasi penuh menghadapi pengeroyokan dan juga serbuan lawan-lawan mereka yang rata-rata hebat dan mumpuni. Keadaan mereka menjadi semakin parah, karena tengah kondisi mereka semua yang sedang tidak baik, tiba-tiba awas ular raksasa, jauh lebih besar lagi, mengancam menelan kalian semua, maka segeralah menyerah, menyerahlah. Wahai ular raksasa, terkam dan serang tuanmu dan kawan-kawannya, tiba-tiba terdengar bentakan Koai Ji, tetapi bersamaan dengan itu suara sihir itu makin kuat dan menggema sama. Terkam dan telan tuanmu, terkam dan telan tuanmu. Bersamaan dengan Koai Ji yang menggemakan suara itu dan otomatis kehilangan posisinya, dia dengan cepat merasakan sebuah serangan yang berbahaya sedang mengarah dirinya. Dan jelas Koai Ji tahu artinya, tetapi sekali ini sayangnya, dia sudah tidak memiliki cukup waktu lagi untuk menghindar pukulan itu. Untungnya, saat mengerahkan kekuatan sihir, dia juga sudah melapisi tubuhnya dengan hikang istimewa milik perguruan suhunya, Siaw Lim Siem, yang disebut dengan ilmu mujijat Kim Kong Puh Wai Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak. Tetapi, serangan kakek yang menjadi lawannya saat ini, sudah dia prediksi akan mampu menembus hikang istimewa itu, meski juga Koai Ji yakin masih tidak akan mampu merusak tubuhnya. Perlindungan dari hikang itu dan juga kekuatan hawa murninya pada saat itu sudah amat hebat dan kuat, dan Koai Ji percaya penuh dengan kemampuannya tersebut. Duk! Hebat sekali pukulan itu, Koai Ji benar merasakan bagaimana pukulan itu mampu menembus hikang perlindungan dirinya. Tetapi, otomatis kekuatan pukulan itu meski menembus, tetapi sudah banyak berkurang karena menembus tirai tidak kelihatan yang melindungi tubuh Koai Ji. Koai Ji mundur dan terdorong sampai 4, 4, langkah ke belakang dan di bibirnya terlihat ada tetesan darah, tetapi dia masih sadar dengan dirinya dan bahaya yang dihadapi. Lukanya tidak terlampau berbahaya meskipun mampu melukainya. Karena, dengan tetap mengeraskan hati, dia memasang langkah pertahanan kokoh dan sekaligus pada saat itu juga menyiapkan bukan hanya bertahan, tetapi juga akan balik menyerang dengan ilmu-ilmu mujijat yang dia bekal pada saat itu. Dan memang benar, si tokoh tuanan hebat itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi, dia kaget karena Koai Ji tidak memilih untuk bertahan, melainkan sekaligus memilih balik menyerangnya. Tetapi, dia paham, Koai Ji mencecarnya untuk mencari waktu beristirahat sejenak. Maka dengan kecepatan luar biasa dan juga dengan kekuatan yang maha besar, dia mencecar Koai Ji setelah mengelakkan dua pukulan dan kini menyerangnya tanpa ampun. Apalagi dia merasa sudah di atas angin, melihat Koai Ji sudah terluka dan dalam posisi yang sangatlah tidak menguntungkan. Jika bukan saat ini menang, maka kapan lagi peluang itu datang? Tidak menunggu Koai Ji sampai sadar seratus persen, meluncurlah serangan maut kakek tua itu dan tidak tanggung-tanggung. Dengan kekuatan Iwakang yang luar biasa kuatnya dia menerkam Koai Ji dengan jurus Coanping Kiusiau, burung Garuda berputar sembilan kali dikabut, dan dikombinasikan lagi dengan jurus Santian Keng Hong, kilat mengejutkan pelangi. Dua jurus maut itu menuju atau mengarah ke kepala dan titik-titik mematikan di pundak dan leher Koai Ji, selain itu kekuatan Iwakang yang luar biasa dari alirannya, yakni ilmu sakti Capsa Sik Hengkeng Simkot benar-benar sulit dirabah. Koai Ji jelas sadar bahaya, karena itu dia pun tidak mengacuhkan lukanya, tetapi ketika terdorong mundur otaknya yang cerdik sudah menyusun strategi jalan keluar lainnya. Sekali ini, dia pun tidak lagi mau memikirkan pertarungan lain, karena jika dia sampai terluka hebat dan jatuh, maka kawan-kawannya yang lain juga akan sangat sulit untuk dapat diselamatkan. Dalam sekejap Koai Ji sudah memikirkan sejumlah jurus mucijat dari Pat Bin Lin Long yang sudah lama diatambahkan dan cipatakan sendiri dan digabungkan dengan Sebuah jurus serangan dari Hian Gun Sam Chiang. Maka, tidak. Menunggu serangan lawan, Koai Ji sudah langsung berputar tiga kali di tempat di mana dia terdorong. Dan kemudian lengannya bergerak dalam formula jurus muing kim chi, mengusap awan dengan sayap emas, dalam ilmu chi liong chi hoat dan ketika lawan mendekat, tiba-tiba lengan saptunya lagi dengan kaki bergerak menghindari menyusul dengan jurus kan goat siauseng, bulan sabit menyinari bintang. Kedua jurus ini nampaknya seperti jurus saling menyakiti alias bagaikan jurus mati bersama atau luka parah bersama, padahal Koai Ji masih ada juga menyelipkan gerakan lain yang disebutnya gerak liuan hawe abeng, pepohonan gelap bunga terang. Koai Ji yang cerdik sudah paham, bahwa lawan yang sedang menang posisi tidak akan bermain-main dengan keselamatannya. Dan karena itu, dia bergerak dengan jurus mengajak terluka bersama, padahal ada langkah selipan sederhana yang menyamarkan maksudnya, bunga terlindung dari pepohonan, dengan bersembunyi atau menyembunyikan serangannya di balik jurus mati bersama, Koai Ji sukses mengelabui si tua mujijat. Benar saja, kakek tua itu jelas tidak mau dan tidak ingin mati atau terluka bersama Koai Ji yang dia paham akan berlaku demikian karena sudah terluka sebelumnya. Tetapi, satu langkah sederhana dan tidak terbayangkan karena memang meniru gaya. Pegulat mongol, tiba-tiba membuat Koai Ji sudah dalam posisi menyerang si kakek. Sungguh cepat, cerdik dan penuh perhitungan selain membutuhkan keberanian. Serangan yang disamarkan itu, tiba-tiba sudah mengancam si kakek, dan sekali ini dalam sebuah gerakan menyerang jurus ya Ken Pehong, bertarung malam dari delapan arah. Betapa kaget kakek itu karena dari posisi yang tersudut, sekarang Koai Ji malah berbalik menyerangnya, meskipun dia paham bahwa serangan itu bisa dialahkan. Tetapi, jelas dengan posisi sekarang, Koai Ji berbalik menyerang dan menyeimbangkan pertarungan mereka berdua. Benar hebat anak muda ini desisnya dalam hati penuh rasa kagum, tetapi juga rasa iri dan dengki yang semakin tebal. Tentu saja Koai Ji kurang tahu pergolakan dalam hati kakek itu, dia tetap saja membangun serangan guna membangun dan merangkai kembali posisinya yang sudah sempat tergoyahkan amat kuat, dan bahkan juga sudah terluka meski belum sangat mengganggunya dalam pertarungan. Posisi Koai Ji yang semakin membaik dan terus membaik, seakan menjadi titik balik keadaan di arna pertarungan. Apa pasal? Karena kini serangan sihir Rajmit Singh tidak lagi terdengar, bahkan selebihnya anak buah dan anak murid butek. Sengong kini tercerai berai entah kemana. Ini seperti senjata makan tuan, manakala sosok ular raksasa ciptaan Rajmit Singh tadi, justru berbalik mengejar dan juga menyerang anak buah butek sengpi dengan ganasnya. Jelas mereka yang tidak paham sihir berlarian dan serabutan entah kemana, ketakutan melihat ular raksasa yang mengamuk dan mengancam akan menerkam dan menelan mereka. Melihat ukuran ular itu saja sudah hamat menggetarkan, apalagi melihat betapa ular liar dan besar itu mengejar mereka semua dengan ganasnya. Benar-benar mengerikan dan membuat mereka kocar-kacir. Semua mencari jalan selamat masing-masing. Tetapi, apakah gerangan yang mampu membuat mereka seperti itu setelah tadinya justru berteriak-teriak gembira dan bersorak menjemput kemenangan? Setelah Ko Aiji berteriak menetralisasi dan bahkan mengembalikan serangan sihir Rajmit Singh, dia pun terhajar lawannya. Tetapi, Rajmit Singh sendiri sudah sempat goyah saking kuatnya serangan sihir yang dibalikan oleh Ko Aiji tadi itu, untungnya hanya sesaat belaka. Tidak berapa lama, Rajmit Singh mencoba untuk kembali memulihkan lagi semangatnya dan mengerahkan segenap kekuatan sihirnya. Tetapi apalah cur, dalam waktu sekejap kemudian, ada beberapa kejadian yang lain susul-menyusul terjadi dengan amat cepatnya. Formula serangan balik Ko Aiji yang sudah mulai memudar dan sudah mulai dapat dikuasai kembali oleh Rajmit Singh, tiba-tiba didukung dan diperkuat oleh suara sihir lainnya. Siapa gerangan yang melakukannya ya, bukan lain Mindra. Ini dia ahlinya. Adalah Mindra yang datang dan kini meladani tarung sihir melawan Rajmit Singh, dan bahkan Mindra membuat Rajmit Singh terkurung dalam pertarungannya sendiri melawan ular ciptaannya. Dan Mindra dengan cardik menerjang Rajmit Singh yang sebenarnya sudah mulai mampu menguasai dirinya itu. Mindra yang melihat upaya keras Rajmit Singh untuk dapat memulihkan diri, sudah segera tenggelam dan melibatkan diri dalam tarung sihir tersebut. Dia pun segera berkemak kemik mengerahkan kemampuan sihirnya dan kemudian Mindra berbalik mengalirkan dan memperkuat kembali serangan balik sihir Rajmit Singh yang tadi sudah diawali dan dikembalikan oleh Ko Aiji. Memperoleh serangan dari Mindra, Rajmit Singh kaget karena awalnya dia sudah mampu menguasai diri, tetapi tiba-tiba arus kekuatan hebat menerpanya kembali. Akibatnya fatal, dia kembali masuk dalam jebakan sihir ciptaannya sendiri dan menyaksikan betapa ular raksasa itu kini mengancam dirinya dan dia mesti bersemadi untuk dapat memunahkannya. Mindra bekerja lebih jauh, dia pun kemudian mengalihkan efek sihir ke kawanan anggota lawan yang bersiap masuk mengeroyok kawan-kawan mudanya. Dan sekali ini dia sukses besar, karena lawan jadi berserabutan berlarian mencari jalan selamat bagi diri mereka masing-masing. Hehehe, ular raksasa kini akan menyantap kalian desis. Mindra dengan kekuatan gaib yang amat kuat. Pada saat Rajmit Singh sedang sangat disibukan meladeni Mindra, beberapa sosok tubuh memasuki arena dengan cepatnya. Kim Jil Yesin Kai masuk menutup pintu yang terbuka lebar akibat Bun Kua Siang yang sudah jauh meninggalkan pos penjagaannya. Kedatangannya tepat waktu dan membantu Sialan In yang sudah berada di situ terlebih dahulu guna menjaga segala kemungkinan. Bukan hanya itu, secara bersamaan Panglima Arcia dan Panglima Ilya, juga menyusul memasuki arena, dan Panglima Arcia tanpa banyak bicara sudah merangsek dan menyerang Gebers yang terkejut setengah mati melihat saya pahlawannya itu. Benar dia tahu bahwa kedatangan mereka semata karena dirinya, dan dia selama ini bersembunyi di Butek Sengpei menghindari kejaran Liga Pahlawan Persia. Tetapi, Gebers jelas tidak takut karena dia percaya dengan kemampuannya dan percaya dengan kekuatan penopangnya, Bu Tek Sengpei. Dia sangat percaya diri bahwa akan bisa dan mampu alias berkemampuan menandingi dan juga mengalahkan kaum Liga Pahlawan Bangsa Persia. Karena sesungguhnya, hanya ada satu orang yang dia sangat hormati dan takuti di Persia, dan orang itu justru tidak berada di situ. Adalah tokoh yang bernama Spenta Amaiti, guru agung bangsa Persia, orang sangatlah ditakuti dan disegani Gebers. Kedatangan Sialan In, Kim Jelie Sinkai, Panglima Arcia dan Panglima Ilya dengan cepat membuat perimbangan berubah drastis. Arena Tarung Tio Lian Chu yang tadinya menghadapi Gebers, kini beralih dikeroyok tokoh-tokoh hebat lawan lainnya. Tapi, dia melihat betapa Liu Kong DJI bersikap agak kelewatan menghadapi Kua Xiang, dan dialah yang kini disasar oleh Tio Lian Chu. Untung saja, karena dia masih agak kehormat dengan angkatan tua perguruannya, maka dia tidak datang dengan jalan langsung menyerang, tetapi mendatanginya dan menegurnya. Dalam posisi itu, Tio Lian Chu memperlakukan dirinya sebagai seorang Chiang Bu Jin Hoa Sanpei, dan meski masih muda, dia memiliki hak melakukannya. Toh dia yang memegang dan mewarisi pusaka Hoa Sanpei, maka dia berhak bicara. Hentikan, bentaknya sambil mendekati arna pertarungan Bun Kua Xiang yang menghadapi Liu Kong DJI dan Mah Yong Seng. Bentakannya cukup hebat dan sekaligus menangkis. Pukulan Mah Yong Seng dan kemudian mengerahkan kekuatan hebatnya untuk mematahkannya. Setelah itu, dia menghadapi Liu Kong DJI yang heran dengan keberanian Tio Lian Chu, tetapi melihat bagaimana gadis itu menghempas serangan lawan, dia pun tersentak. Bahkan terdiam sejenak, segera mengawasi Tio Lian Chu dan kemudian bertanyalah kakek tua yang aslinya asal dari Hoa Sanpei itu.